Pemirsa, ratusan warga di Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Bojo Agung, berebut hasil bumi. Ya, banyaknya warga yang berdesakan untuk kemudian mendapatkan gunungan berisi hasil pertanian. Ini membuat seorang warga pingsan karena tercepit. Ratusan warga yang telah mengantri sejak pagi langsung berhamburan mendekat menuju sembilan gunungan hasil bumi saat sampai dipunden Mbah Suk Moyono di Dukuh Mojo Semi, Desa Mojo Agung, Kenyambatan Trangkil Pati, Jawa Tengah. Tanpa menghiraukan keselamatan dirinya, warga saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan gunungan yang berisi aneka hasil bumi, buah-buahan, sayuran, dan aneka jajanan. Takut tidak kebagian, sejumlah pemuda nekat naik ke atas gunungan. Karena terhimpit dan tidak kuat ikut berdesak-desakan di tengah kerumunan, seorang remaja putri pingsan. Beruntung, sejumlah warga langsung mengevakuasi keluar dari kerumunan masa dan memberikan pertolongan. Ini dapat jajan. Dapat jajan. Untuk apa ini nanti? Untuk makan bersama. Makan bersama. Perkayaannya gimana, bu, kalau dapat ini? Mudah-mudahan ke depannya makin lancar rezeki ini. Untuk acara Sederha Bumi, baik di Mojo Agung maupun di Mojo Semi, beli adanya untuk setiap tahunnya antusiasannya sangat tinggi sekali. Karena warga masyarakat meyakini bahwasannya kalau mereka memberikan acara sesaji atau ritual-ritual, dia meyakini bahwa nantinya dia akan mendapatkan berkah atau sahabat daripada yang dia berikan kepada keyang-keyang bumi. Dengan diadakannya sedekah bumi ini, diharapkan tahun depan, warga desa Mojo Agung akan terus diberkahi rizki dan ketentraman dari Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi sedekah bumi seperti ini terus dipertahankan warga desa agar kebersamaan warga dan kegotong royongan tetap terjaga. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan.